Intro Assalamualaikum sahabat sayang Sahabat syantik-syantik Ketemu lagi dengan Mem Eka di Dapur Lakaco Pasal kaco-kaco, hasilnya kaco-kaco Kali ini saya mau kasih resep Yaitu resep membuat asinan pepaya nenas Ini buatan Mama Sri, kakakku Rasanya segar banget Kalau dimakan saat panas-panas Dan baru keluar dari kulkas Oh, enak banget By the way, jangan lupa ya saya Untuk like, komen, dan subscribe Jika video ini bermanfaat Nonton terus sampai selesai ya Thank you Pada pembuatan asinan pepaya nenas Yang kita butuhkan adalah pepaya mengkal Dan nanas yang matang Jangan gunakan pepaya yang masak ya saya Karena nanti akan bonyok-bonyok Dan hasilnya gak bagus Kemudian nanasnya kita potong kecil-kecil Selanjutnya kita akan masukkan gula pasir Dan garam Ini karena banyak banget ya Jadi nanti teman-teman kalau bikin Pakai filling aja Filling bambu Jadi kalau dirasa memang kurang asin Kurang manis Tinggal ditambah aja ya Karena ini pepayanya besar banget Begitu juga nanasnya besar banget Jadi dikira-kira aja bumbunya Dan kita akan masukkan Cabai merah yang sudah kita rebus Dan kita akan blender Kemudian kita akan masukkan Dan kita akan mengaduk-ngaduk Kita aduk-aduk terus ya saya Sampai semua bahan tercampur dengan rata Dan selanjutnya kita akan masukkan nutrisari Ini yang bikin seger-seger Asum-asum manis gitu ya saya Nah ini tadi nutrisarinya sekitar 10 bungkus Atau 10 saset karena memang banyak ya Nah kita akan masukkan dan kemudian kita akan Aduk-aduk hingga keseluruhan Asinan asinan papaya dan nanas tercampur dengan rata Demikian tadi teman-teman Resep asinan papaya nanas Yang dibubuhi dengan nutrisari Rasanya enak banget Seger banget By the way Jangan lupa ya saya untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah like, komen, dan subscribe Dan semoga kita tetap sehat selalu Sampai ketemu lagi di resep-resep selanjutnya Di Dapur Lakaco Terima kasih Sampai ketemu lagi di resep-resep selanjutnya Terima kasih telah menonton